Salam kawan-kawan, kali ini saya membuat satu video berkenaan dengan tempat yang agak popular di Kuala Lumpur ini, yaitu Jalan Alul di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Salam kawan-kawan, tujuan kami datang ke sini pada malam ini adalah untuk makan malam, kebetulan di persimpangan jalan ini ada menjual buah-buahan, terutamanya buah durian, buah durian musangking. Jadi kami pun mau merasakan musangking di sini, agak lama juga tidak merasai rasa durian, karena sekarang ini bukan musim buah-buahan di Sarawak. Kebetulan datang ke sini, ada dijual durian, kita mengambil kesempatan untuk membeli durian musangking di sini. Baik kawan-kawan, di sekitar kita adalah pemandangan kawasan Jalan Alul, Bukit Bintang di sini. Di sini pun ada jual buah, jual durian, terang betul as krim ya kawan-kawan. Oke, kita sudah selesai membeli durian, kami pun memulai beredar untuk cari tempat duduk, tempat makan di Jalan Alul ini. Jadi kami menyusuli, Jalan Alul ini banyak, memang semua kedai-kedai sudah buka waktu ini. Jadi memang ramai lah orang yang menghujung ke kawasan ini, sudah tentu ramai juga para peniaga yang menawarkan berbagai-bagai jenis makanan. Jadi kita kena pilih, menepati selera kita, kami sedang cari, so tengok tempat ini, lebih sesuai dengan selera kami. Jadi kami sehingga lah di sini, untuk menemati dua daya yang digual sebuah gerai di sini. Ya kami pun melihat sekeliling yang kawan-kawan sekarang perlu dapat nampak, kita juga jumpa orang putih di sini. Setiap dua tahun lah, kita dapat jumpa mereka ini, tidak ada orang luar boleh masuk ke Malaysia. Demikian pula, kita Malaysia tidak boleh keluar disebabkan ancaman pandemik COVID-19 ini. So sebelum kita ancaman, juada hidangan di gerai ini, kita makan durian dulu lah ya kawan-kawan. Ya kalau kita suka makan nasi, buka dulu lihat sedikit kenyang ya, tak aman lagi nih. Kita makan durian dulu, kita lihat kiri dan kanan. Nah ke depan juga, kot-kot ada orang yang kita kenal di sini. Bidangan pun sampai, kawan-kawan pun sampai, jamu selera di sini. Agar boleh tahan juga, masakan gerai ini ya kawan-kawan. Selesai ini, kami pun mula beredar ya kawan-kawan. So kita lihat ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan ini, daripada kenderaan, memang penuh ya kawan-kawan. Di sini ya, kereta yang memberi laluan kepada penjalan kaki ya kawan-kawan. Bukan di tempat lain, penjalan kaki yang memberi laluan. Tapi di sini, kita terpaksa bergerak perlahan, memberi peluang kepada mereka yang berjalan kaki untuk bergerak. So kita menyusuli kemudian, di belakang mereka, kita nahon pun segan juga ya kawan-kawan. Karena di sini memang penuh sesak. So kalau kita nahon, kereta kita macam kita ini kurang berdisklin, mengganggu ketenteraan di sini. So kita ikut keadaan di sini ya kawan-kawan. Di mana penjalan kaki lebih utama daripada kenderaan. So kawan-kawan terpaksa bergerak perlahan, mengikut rentak pejalan kaki ini. Oke kawan-kawan, jika berpeluang ke KL, jangan lupa untuk datang ke Jalan Aloh, Kuala Lumpol ini. Bukan hanya mereka mengidang makanan untuk yang bukan Islam. Mereka di sini juga ada mengidangkan makanan halal untuk penduduk kita yang beragama Islam. So tidak ada masalah. Kita cuma pilih kerajaan mana yang kita pergi sahaja. So semoga kawan-kawan terhibur dengan video yang kita bawa kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kepada kawan-kawan yang lain. Kota-kota, ya boleh memberi hiburan kepada yang lain juga. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.